4 senjata Rans Nusantara FC yang bisa merepotkan klub-klub di BRI Liga 1 Edo Febriansyah menjadi salah satu pemain yang paling menonjol dan diandalkan oleh Rans Nusantara FC. Mantan pemain Persita Tangerang itu terbukti mampu tampil disiplin dalam bertahan dan cepat dalam membangun serangan. Makan Konate merupakan motor sekaligus nyawa permainan Rans Nusantara FC. Mantan pemain Persija itu tidak hanya Piawai memberikan umpan matang tapi juga bisa diandalkan untuk memecah kebuntuan. Wander Luis merupakan ujung tombak di lini depan Rans Nusantara FC. Bali United wajib waspada dengan pergerakan dan ketajaman pemain asal Brazil ini yang terbukti mampu merepotkan barisan pertahanan lawan. Sepian Bagaskara sukses menjawab kepercayaan dari pelatih Rahmat Darmawan dengan torehan gol di BRI Liga 1 2022-2023. Pemain berusia 24 tahun itu memiliki postur tubuh tinggi dan tendangan akurat yang menjadi senjatanya untuk merobek gawang lawan. Itulah empat senjata yang dimiliki Raffi Ahmad untuk mendominasikan Rans Nusantara FC di kasta tertinggi Liga 1. Sejauh ini Rans Nusantara FC telah tampil baik di Liga 1 dengan merepotkan klub-klub Liga 1. Apakah dengan senjata rahasia ini, Rans Nusantara FC mampu meraih target untuk masuk ke dalam 5 besar BRI Liga 1? Tentunya sangat menarik kita saksikan bersama debut pertama Rans Nusantara FC berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia. Rans Nusantara FC, Rans Kandia, Rans Lucky Day.